Ya baik, selamat pagi pemirsa. Kali ini Syahid sedang berada di Pasar Moga, di mana liputan kali ini spesial tentang tradisi perpegan. Perpegan adalah suatu tradisi yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat warga sekitaran di area Kecamatan Moga, yaitu dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok jelang hari lebaran. Masyarakat biasa memenuhi kebutuhan lebaran di pasaran hari terakhir atau yang biasa disebut perpegan. Sayangnya pada saat perpegan itu artinya beberapa warga masyarakat yang memang sengaja ke pasar itu sangat banyak kondisi pasar penuh sesak dengan uyel-uyelan atau istilahnya sangat berdesak-desakan seperti itu. Jadi kami menghimbau kepada warga masyarakat tentunya yang ingin berbelanja dan memenuhi kebutuhan pokok jelang hari lebaran agar berhati-hati selalu karena ditakutkan ada beberapa hal yang tidak diinginkan seperti banyaknya copet yang berkeliaran di area pasar. Seperti itu. Kalau dari Pasar Rumah Gata, Alhamdulillah ya beluk apa ya, ya kondusif lah katakanlah. Ada kejadian mungkin karena kelalaian dari pendatang. Mungkin karena misalkan saja membawa tas tidak ditaruh di depan misalkan saja. Biasanya kan kendalanya kayak gitu. Kalau yang besar-besar kayaknya nggak ada deh. Baik pedagang maupun pengunjung pasar untuk hati-hati dengan barang bawahan Anda. Karena di musim-musim hari-hari yang kayak gini itu tindak kita. Misalkan kayak copet dan orang-orang yang nggak baik itu sangat penguntungan bagi mereka lah. Hati-hati intinya. Untuk berbekan di Pasar Moga seperti tahun-tahun sebelumnya kami dengan jajaran yang ada di Pasar Moga mengantisipasi dan adanya kemungkinan-kemungkinan tindak berjalan. Di antaranya mungkin ada copet dan sebagainya. Akan tetapi kami dari jajaran biar Pasar Moga selalu melakukan patroli dengan teman-teman sekuriti atau keamanan dan selalu menghimbau kepada seluruh pengunjung di wilayah Pasar Moga. Hanya di Pasar Moga pengunjung bisa melaksanakan aktivitas dengan baik dan tidak ada hambatan. Terima kasih telah menonton!